Awalnya, pelatih Guinea ini menganggap bahwa Indonesia adalah negara miskin yang tidak punya infrastruktur sepak bola. Namun, lihatlah bagaimana dia terkejut setelah mengetahui bahwa Indonesia ternyata memiliki banyak stadion mewah berstandar internasional. Sampai kaget dan katakan hal ini. Ya, teman-teman, Indonesia akan menghadapi laga terakhir untuk perebutan Olympia de Paris melawan Guinea pada 9 Juni 2024. Dan rupanya pelatih Guinea juga tidak main-main, teman-teman. Bahkan, sebenarnya, yang melatih Guinea hari ini adalah pelatih senior. Kemarin-kemarin adalah pelatih U23. Namun, karena menghadapi partai terakhir dan menghadapi Indonesia, maka digeserlah pelatih senior tiba-tiba menukangi U23 Guinea. Mereka rupanya tidak main-main, ya. Mereka juga menyiapkan keseluruhan dengan sangat benar-benar serius, teman-teman. Sementara kita juga kehilangan Justin Hamner yang kembali ke serius Yosaka. Ini juga ada lobby-lobby dari Eric Tohir untuk mengembalikan Justin Hamner ke timnas, teman-teman. Ini belum ada kepastian, tapi masih ada usaha untuk lobby-lobby agar Justin Hamner bisa membela timnas saat melawan Guineo. Kemudian, teman-teman, mengenai video pertandingan ini, apakah ini tayang atau enggak, kita juga menunggu kepastian, teman-teman, ya. Dari FIFA. Tetapi, ini fake kalau pertandingan ini tertutup tanpa penonton. Tetapi, apakah ini disiarkan atau enggak, kita masih menunggu, teman-teman. Kita kehilangan Justin yang dipanggil oleh Kerezo Yosaka. Saya sudah ngirim surat ke Kerezo Yosaka untuk bisa kembali membantu kita. Karena toh, di Liga Jepang ini belum babak-babak akhir, ini baru babak pemulaan. Saya mengharap sih Kerezo Yosaka dan tentu pemerintah Jepang tetap menjaga hubungan baik dengan pemerintah Indonesia. Dan saya harap Kerezo Yosaka juga terus membantu sepak bola Indonesia. Ya, selain Justin kan ada beberapa pemain juga, Kerezo Yosaka, pemain putri kita, yang bisa menjadi tali persahabatan. Kemarin kan mereka sudah bantu, sekarang kita lagi minta lagi Justin untuk kembali. Ya, jadi dibikin tertutup karena infonya itu dalam rangka masalah keamanan wilayah Olimpiade. Nah, namun sekarang sedang dipastikan apakah pertandingan itu disiarkan atau tidak. Tadi disampaikan pastinya harusnya disiarkan, tapi kita nunggu kepastiannya juga. Ini sambutan dari quarter ya, dari orang-orang yang bisa diperancis. Ini kedatangan pemain kita ya. Mereka sedang turun dari pesi. Orang, Arhan Nathan Very good Nathan, very good, very good Rafael Rafael Ifar Ifar Jender Wow Dimana-mana Gagat Kananta In Gagat Kepag It's It's Great It's It's Seat Ever We just Awalnya, pelatih Guinea ini menganggap bahwa Indonesia adalah negara miskin yang tidak punya infrastruktur sepak bola. Namun, lihatlah bagaimana dia terkejut setelah mengetahui bahwa Indonesia ternyata memiliki banyak stadion mewah berstandar internasional. Sampai kaget dan katakan hal ini. Ya, babak playoff perebutan tiket Olympia de Paris antara timnas U23 Indonesia vs Guinea sejatinya akan digelar pada tanggal 9 Mei mendatang. Namun, hal yang menarik justru terjadi sebelum pertandingan berlangsung. Dimana pelatih Guinea Kabadiawara awalnya beranggapan bahwa Indonesia adalah negara yang miskin, kumuh, dan tidak memiliki infrastruktur sepak bola yang bagus. Tak hanya itu, Kabadiawara awalnya juga mengira pemain Indonesia bertubuh kecil-kecil karena berasal dari Asia. Namun, setelah mengetahui informasi tentang kondisi sebenarnya di Indonesia, Diawara langsung menarik kembali ucapannya. Dia merasa malu dan tidak menyangka bahwa Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan punya infrastruktur sepak bola yang bagus. Awalnya, saya pikir mereka Indonesia adalah negara yang miskin, punya masyarakat yang kumuh, dan tidak memiliki infrastruktur sepak bola yang bagus. Mereka seperti negara Asia lainnya yang sedang berkembang dan punya pemain yang tidak berpostur tinggi. Tapi saya sedikit malu dengan anggapan itu setelah tahu kondisi Indonesia yang sebenarnya, ucap Diawara. Diawara sangat terkesan dengan banyaknya stadion bagus dan berstandar internasional di Indonesia. Diawara mengakui bahwa dia kurang informasi tentang Indonesia sebelumnya. Dia juga yakin Indonesia telah melakukan persiapan yang matang untuk pertandingan nanti. Pernyataan Diawara ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berkembang pesat dalam hal sepak bola. Hal ini tentu menjadi kabar positif bagi sepak bola Indonesia dan dapat meningkatkan kepercayaan diri timnas Indonesia. Kelaman FIFA, peringkat Guinea masih berada di atas Indonesia dengan selisih 56 ranking. Di mana Guinea berada di peringkat 76 dunia, sedangkan Indonesia berada di peringkat 134. Dan mungkin sudah banyak narasi yang muncul kalau timnas Guinea U23 bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan. Sebab tim ini dilatih oleh kabah Diawara yang juga menangani Guinea di level senior. FYI aja nih, Diawara sendiri merupakan mantan pemain Arsenal, Marseille, Paris Saint-Germain, dan beberapa klub Premier League dan League Ang Prancis lainnya. Sehingga secara pengalaman, ia udah kata lah gitu kasarannya. Lebih lanjut melihat dari kedalaman squad, Guinea U23 sendiri memiliki banyak pemain abort yang saat ini memperkuat sejumlah klub di luar negeri. Nojok Tanfermark, tercatat ada 20 pemain abort di timnas Guinea U23. Dan dari jumlah 20 pemain abort tadi, 16 di antaranya menjalani karir di Eropa dan Perancis. Yang menjadi negara paling banyak dituju oleh pemain Guinea. Taan di luar dugaan pelatih Guinea. Jika Indonesia kalah melawan Irak di perebutan tempat ketiga, pelatih Guinea langsung ngomong gini. Pelatih Guinea U23 Kabadiawara menganggap pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Irak atau timnas Indonesia U23 seperti laga ketujuh final NBA. Diawara sukses membawa Guinea menembus perempat final Piala Afrika 2023 di Pantai Gading pada Januari 2024. Federasi Sepak Bola Guinea, FJF, kemudian menunjuk dirinya untuk menggantikan Morlai Cise pada awal bulan kemarin demi mewujudkan ambisi lolos ke Olimpiade. Ketika ditunjuk menangani Sili U23, Diawara langsung mempelajari gaya permainan sepak bola Asia, termasuk Irak dan Indonesia. Menurutnya tim asal Asia mempunyai ketahanan fisik yang bagus sepanjang 90 menit. Mereka adalah tim yang mempunyai organisasi permainan sangat baik. Disipin menjadi inti permainan mereka. Mereka juga mampu bertahan lama. Salah satu ciri khas tim asal Asia adalah mereka tidak pernah mudah menyerah terhadap apapun, tutur Diawara. Untuk melawan tim yang kami hadapi pada 9 Mei dibutuhkan kecepatan dan fisik. Kami harus tetap fokus. Karena playoff Olimpiade ini seperti gym ke-7 final NBA. Kami tidak boleh melakukan kesalahan. Kami harus bisa mendominasi. Jangan serius-serius lah Bang Guinea. Ya, jadi tinggal menghitung hari menuju pertandingan antara Indonesia U23 melawan Guinea U23. Yang akan memperbutkan tiket terakhir. Tiket terakhir menuju Olimpiade Paris 2024. Yaitu tinggal 3 hari lagi lah ya. Hari Kamis soalnya nih. Menjelang pertandingan tersebut. Ini berita langsung dari Guinea-nya nih ya. Diumumkan kalau Guinea memanggil 4 pemain yang sudah pernah berlagak di senior juga ya kalau nggak salah. Dan salah satunya adalah Elias Moriba. Yaitu yang sempat jadi wonderkid-nya Barca. Nah, ini tuh Moriba dulu waktu di Barca ya. Dia intinya sekarang bermain untuk RB Leipzig dan lagi dipinjemin ke GTA V. Ya, seperti yang gue sempat bahas sebelumnya. Kalau pemain-pemain Guinea ini yang main di liga lokalnya aja cuma beberapa. Dan hampir semuanya abroad dan rata-rata di Perancis. Ini dipikir-pikir si Guinea ini nggak kasihan apa ya. Lawan ranking 134 aja bro. Ya nggak lah pokoknya jangan ada kata-kata kasian-kasian. Pokoknya kita harus berjuang sampai mampus nih ya. Ibaratnya ini mimpi gitu loh. Jadi lo semua tuh berjuang mati-matian lah pokoknya. Karena semua ingin memperbutkan tiket Olimpiade. Kabar terakhir Dewangga sudah otw ke Paris. Udah gitu Justin Hapner lagi di lobby. Elkan Bagot juga belum ada pengumuman resmi sih. Tapi ya kita tunggu aja. Gimana menurut kalian semua? Yuk kita kembali semua. Let's go! Ya. Pemain-pemain Guinea itu bukan main-main. Mereka banyak tersebar di Eropa. Di klub-klub Eropa. Mereka panggil kembali untuk tujuan mengalahkan Indonesia. Yang beringkat 134. Dengan beringkat 74. Keputanya mereka cukup serius temen ya. Bahkan seorang pelatih dari Guinea pun merasa heran. Awalnya mereka menyangka bahwa Indonesia itu terbelakang sepak bulannya. Infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi setelah melihat semuanya. Dia malu. Indonesia itu lebih luar biasa. Soal infrastruktur sepak bulan dibandingkan dengan Guinea teman-teman. Jadi ya kita harus berhati-hati. Karena Guinea gak main-main. Mereka serius sekali untuk pertandingan terakhir ini teman-teman ya. Jadi Kamis. Jangan sampai Kamis kita gak nonton teman-teman ya. Pertandingan terakhir. Ini peluang terakhir Indonesia. Untuk masuk ke Olimpiade. Karena kita kalau sampai kita bisa masuk ke Olimpiade. Itu menjadi hal yang sangat luar biasa teman-teman ya. Kita tunggu sama-sama. Perjuangan timnas Garuda kita teman-teman ya. Untuk meraih kemenangan. Sehingga kita masuk ke Olimpiade Paris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.